Halo semuanya, kembali lagi di Hasta 2. Akhir-akhir ini, warga Indonesia dihibuhkan dengan komunculan hacker yang menamai dirinya, yaitu Biorka. Lalu, siapakah Biorka ini? Oke, jangan kemana-mana, tetap di Hasta 2. Siapakah Biorka? Belakangan ini, hashtag Biorka rame diperbincangkan di Twitter, dan jelas berhasil mengalihkan isu-isu besar yang ada di Indonesia. Lalu, siapakah Biorka tersebut? Jika dilihat dari profil yang dia pakai, dia menggunakan foto manipulasi yang terdiri dari 2 orang yang digabungkan. Oke, foto yang pertama merupakan foto dari Karin Drejer. Karin Drejer merupakan seorang musisi dan penulis lagu berasal dari negara Swedia, dan lebih dikenal dengan Feveray. Lalu, ia lahir pada 7 April 1975 di Gothenburg, Swedia. Foto ini digunakan pada albumnya yang berjudul Plunge. Foto yang kedua adalah foto dari Biork. Biork merupakan musisi perempuan yang berasal dari negara Islandia. Foto ini digunakan pada albumnya yang berjudul Utopia. Album ini memiliki makna yang mendalam, yaitu sebuah gambaran dari surga, menurut Biork. Terus, dua foto ini digabungkan menjadi satu dan menjadi profil Biorka. Mungkin dia memiliki filosofi nih, atau arti tersendiri dalam memilih foto ini. Lantas, bagaimana awal kemunculan Biorka ini? Sebelum namanya ramai dibicarakan oleh warga Indonesia, Biorka sudah menyebarkan 270 juta data pengguna Wattpad, dan 91 juta pengguna Tokopedia di Bridge Forum. Biorka ini sudah bergabung di Bridge Forum pada tanggal 9 Agustus 2022, dan sudah berstatus guard di hari yang sama. Sedikit info bagi kalian yang belum tahu apa itu Bridge Forum, status guard di Bridge Forum bisa didapatkan dengan cara mengupgrade di forum tersebut. Ada tiga pilihan untuk upgrade akun di Bridge Forum. Yang pertama, status VIP yang seharga 10 euro. Lalu ada status MVP yang seharga 20 euro. Dan yang ketiga, status guard yang seharga 50 euro. Atau jika dirupiahkan sekitar 747 ribu rupiah. Dapat disimpulkan bahwa si Biorka ini sudah berpengalaman dan terbiasa dengan forum-forum ilegal. Dilihat dari cara dia yang tidak segan-segan untuk mengupgrade akunnya ke level God. Kalau belum tahu, level God itu bisa kita sebut high level, atau level tertinggi di forum tersebut. Dan tentunya, dia punya cukup banyak uang untuk upgrade akunnya tersebut. Nama Biorka mulai viral di Twitter. Setelah akun Twitter, AdS Rifki, memposting sebuah foto dengan caption. 1,3 miliar data pendaftaran kartu SIM telepon Indonesia bocor. Data pendaftaran meliputi NIK, nomor telepon, nama penyedia atau provider, dan tanggal pendaftaran. Penjual menyatakan bahwa data ini didapatkan dari Kominfo RI. Postingan ini mulai ramai, dan hashtag Biorka pun semakin viral, sehingga menjadi trending topic di Twitter. Setelah viral dan banyak dari media yang memberitakan tentang kebocoran data ini, pihak Kominfo pun membantah bahwa kebocoran data itu berasal dari pihak Kominfo. Dan pihak Kominfo mengklaim bahwa mereka tidak memiliki aplikasi untuk menampung data registrasi prabayar dan paskabayar. Rentetan dari kebocoran data ini semakin viral. Dari kejadian tersebut, muncul berbagai tanggapan dari pihak Kominfo. Di antaranya, Kominfo mengatakan, Kalau bisa, jangan menyerang. Selain itu, Kominfo juga mengatakan kepada kita semua, bahwa kita disuruh menjaga NIK kita sendiri. Jadi, bagaimana tanggapan kalian, guys, terhadap tanggapan Kominfo tersebut? Padahal itu kan tugas mereka, bukan tugas kita. Akibat dari tanggapan Kominfo tersebut, Biorka menegapinya dengan membuat read. Yang kata-katanya begini, guys. My message to Indonesian government, stop being an idiot. Yang berarti, pesanku untuk pemerintah Indonesia. Berhentilah menjadi bodoh. Hal ini, membuat persetuan antara Biorka dengan pemerintah semakin memanas. Nah, netizen Indonesia pun ikut menanggapinya dengan mengkritisi Kominfo yang dianggap kurang serius dalam menyelesaikan masalah ini. Tidak sedikit juga, masyarakat Indonesia yang membuat meme-meme lucu untuk menanggapi Kominfo. Nah, dari berbagai tanggapan tersebut, bagaimana tanggapan kalian, guys? Silahkan berdiskusi di komentar. Setelah berhari-hari hashtag Biorka ini viral di Twitter, muncul kembali tanggapan MinKominfo bahwa keamanan data digital merupakan tanggung jawab PSSN atau Badan Sandi dan Cyber Negara. Lalu, PSSN pun merespon tanggapan Kominfo tersebut bahwa keamanan cyber merupakan tanggung jawab bersama. Drama Kominfo VS Biorka ini berujung menyebarnya identitas Menteri Kominfo Johnny G. Pelatih di grup Telegram milik Biorka. Identitas ini berisi nomor HP, NIK, alamat, nama keluarga, hingga data vaksin beliau. Di saat masalah ini belum usai, Biorka kembali dengan menyebarkan data penduduk Indonesia yang diklaim dari KPU. Biorka menuliskan trade pada tanggal 6 September 2022 yang berjudul Indonesia City and Ship Database from KPU. Biorka menjual 105 juta data penduduk Indonesia yang berasal dari KPU seharga 5.000 dolar dan dia juga memberi sampel 2 juta secara gratis dan dapat di-download melalui link yang dia sediakan. KPU sendiri membantah dan mengeklaim bahwa data tersebut tidak bersumber dari mereka setelah membocorkan data 1,3 miliar pengguna SIM card dan 105 juta data pemilih dari KPU. Nah, Biorka kembali mengumumkan dalam grup telegramnya bahwa data berikutnya yang akan Biorka sebar adalah terkait data dari Presiden Indonesia. Setelah pengumuman tersebut, Biorka kembali menulis trade pada tanggal 9 September 2022 yang berjudul Transaction of Letter and Document to the President of Indonesia 679K. Nah, tindakan Biorka ini membuat pemerintah serius menanggapi aksi-aksinya dan dia akan diburu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oke, kemudian pemerintah ini membentuk tim khusus untuk memburu si Biorka. Nah, kemudian identitas hacker Biorka ini diduga orang Cirebon yang bernama M. Said Fikriansah. Kemudian M. Said ini mengklarifikasi bahwa dirinya ini ternyata bukanlah hacker Biorka. Setelah M. Said ini klarifikasi, muncul trade terbaru dari Biorka yang mengatakan bahwa seperti ini. Bagaimana tanggapan kalian mengenai kasus ini? Apa kalian setuju dengan pemerintah? Apa kalian malah setuju apa yang dilakukan oleh si Biorka? Oke, tunggu kelanjutan ceritanya. Jangan kemana-mana, tetap di Hasta 2. Dan see you, bye-bye. Sub indo by broth3rmax